Sayang banget bro kalau lo membatasi diri lo dengan alasan introvert. Bikin lo bakal kehilangan banyak kesempatan dalam hidup cuma karena pengen merasa lebih nyaman gini aja. Lo gak mencoba memahami dunia bekerja, tapi memaksa orang-orang di sekitar untuk memahami dan memaklumi diri lo. Berikut gue share perbedaan introvert berkualitas sama introvert loyo-loyo. 1. Introvert gak sama dengan males. Kadang banyak orang cuma pake alasan gue introvert karena males bro. Disuruh olahraga gak mau. Alasannya gak nyaman ketemu orang, padahal lo bisa olahraga sendiri di rumah atau cari jam kosong waktu gak rame orang di gym. Introvert bukan berarti gak bisa ngelakuin aktivitas normal, lo cuma perlu cari cara gimana beraktivitas yang nyaman dengan sifat lo tadi. Justru lo perlu lebih rajin cari jalan yang beda tapi tetap nyaman. Kalau lo gak mau mikir, gak mau cari cara buat ngelakuin hal bagus cuma dengan alasan gue introvert, fix lo pemalas bro. Nomor 2. Introvert gak sama dengan antisosial. Introvert berkelas, itu punya rasa simpati, empati, dan peduli sesama. Kalau liat orang susah, dia akan cari cara untuk bantu, akan coba kasih sumbang sih bermanfaat buat masyarakat. Banyak orang yang menyalah artikan introvert dengan antisosial, gak peduli sama lingkungan sekitar, cuma asik dengan diri sendiri. Ngabisin waktu, cuma buat main game di kamar, bahkan gak mau kerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Introvert bukan apatis bro, cek terus ya, pastikan lo masih punya rasa peduli ke orang lain. Nomor 3. Introvert berkelas sadar. Kadang jadi extrovert itu perlu dilakukan. Ini mungkin kedengaran kejam, tapi ini fakta bro. Dunia gak peduli kalau lo introvert, tapi dunia juga gak peduli kalau temen lo itu extrovert. Yang dilihat adalah apa yang sudah lo hasilkan. Jadi, kalau mau berhasil, lo harus cari cara gimana bisa ngerjain kerjaan orang extrovert. Jangan sampai lo gak mau networking, gak mau jalin relasi dengan klien, karena ngerasa introvert. Gak mau nelpon orang, gak mau mimpin rapat, gak mau negosiasi, cuma karena ngerasa gak sesuai sama skill lo. Orang introvert yang bisa ngelakuin kerjaan orang extrovert saat diperlukan, itu keren banget bro. Dia bakal punya skill extrovert yang ditambah dengan kecermatan dan kepekaan seorang introvert. Jadinya, 2 kali lipat lebih kuat. Nomor 4, banyak orang-orang introvert yang sukses luar biasa ngerjain kerjaan yang bertolak belakang sama sifat mereka. Jadi olahragawan yang memimpin tim dalam kejuaraan, jadi pemimpin negara, bahkan jadi pebisnis yang bisa kasih seminar di seluruh dunia. Mereka bahkan bisa jadi figur panutan banyak orang bro. Contohnya, Michael Jordan, Bill Gates, bahkan Barack Obama. Orang-orang tadi masuk ke kategori introvert bro, sudah dites oleh psikolog dan sifat bawaannya memang introvert. Cuma bedanya, mereka gak jadiin sifat introvert mereka sebagai excuse. Kebayangkan, apa jadinya kalau Michael Jordan gak mau latihan bareng rekan satu timnya karena gak nyaman? Atau kalau dia gak mau keluar ninggalin kamarnya buat bertanding? Atau gimana kalau Obama gak mau kasih pidato karena ngerasa nervous banget padahal udah ditunggu sama satu negara? Kesimpulannya gini bro. Nomor 1, introvert berkelas akan ngeliat sifatnya sebagai kekuatan. Introvert loyo-loyo akan menjadikan sifatnya sebagai alasan buat gak berkembang. Nomor 2, introvert berkelas gak antisosial, punya kepedulian tinggi sama masyarakat. Tiga, introvert berkelas akan mencoba menguasai skill extrovert yang diperlukan. Introvert loyo, males belajar skill baru. Nomor 4, orang introvert akan jadi lebih keren kalau dia bisa menguasai skill extrovert dengan caranya sendiri. Misal, skill memimpin, public speaking, atau negosiasi. Paham kan bro? Oke, kalau lo memang seorang introvert, no problem. Tugas lo sekarang adalah gimana cara lo bikin sifat introvert tadi jadi kekuatan lo. Bukan sesuatu yang menghambat lo untuk jadi sukses. Dan gue yakin, lo pasti bisa. Semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.